Halo sobat badai semuanya balik lagi kalian sama aku X badai pastinya yeay Oke kawan-kawan di video kali ini aku sudah membuat dua map reflain tentang kemerdekaan dan aku sudah mendaftarkannya di sini di kreflain virtual exhibition teman-teman ya jadi aku udah buat dua map tentang kemerdekaan Indonesia dan itu keren banget ya teman-teman nanti kalian bisa cobain kodenya ada di kolom komentar nah disini aku butuh dukungan kalian ya caranya gampang banget kalian pergi ke mode kreflain ya kalian pergi ke mode kreflain nah terus kalian masukkan kode mapnya di sini teman-teman ya kode map aku dua-duanya dibawah satu-satu tapi ya misalkan kayak gini nih kita pakai map ini aku contohin sekalian nih cara juga cara dukungnya gampang banget kalian copy map aku di bawah di kolom komentar habis itu kalian masukin di sini nih nah kalian masukin terus kalian view kayak gini nah setelah itu kalian tekan tombol bintang di kiri bawah ya atau berlangganan kayak gini teman-teman ya tuh kalau bintangnya berwarna kuning kalian boleh view kayak gini nah kalian boleh view atau kalau bisa kalian buat rumenya teman-teman ya kalau bisa kalian buat rum kalian kan udah punya ini nih tiket tiket yang harian ya teman-teman jadi kalian gunain tiket hariannya itu ya Oke jadi itu ya dukungnya caranya gampang banget aku ulangi sekali lagi kalian masukkan kode mapku tadi di kolom komentar ini di kolom komentar di kolom pencarian peta terus kalian masukin terus kalian klik langganan gitu aja ya kalau bisa kalian buat rumenya tapi aku yakin kalian pasti pengen mainin mapnya teman-teman karena ini adalah map panjat pinang wah baru pertama kali dengarkan kita langsung aja nggak usah lama-lama review map panjat pinangnya seperti apa ya aku ini buat sendiri nih kita lihat ini yang pertama nih ya teman-teman ya tuh ini kodenya nih belum ada yang langganan belum ada yang like kalian jangan lupain ya kalian tinggal copy nanti nanti terus kalian masukin di subscribe channel Oke kita langsung view aja kita ke bagian edit teman-teman ya konfirmasi nah tapi disini aku nggak bisa deketin mapnya ya teman-teman nih kalian lihat nih wah gimana menurut kalian teman-teman tuh ada tulisannya merdeka terus disana ada pohon pinangnya tuh ya tuh ini nggak bisa terlalu deket kenapa karena disini ada jebakan-jebakan yang kalau kalian lihat kalian langsung tahu jalannya kemana oke jadi disini aku nggak mau deket-deket teman-teman ya aku nggak bakalan mau deket-deket karena disini kalau terlalu deket kalian bakalan langsung tahu jalannya oke jadi nggak usah lama-lama kalian langsung aja buat room ini kalian pertama starnya dari sini teman-teman ya nanti kita pakai mode aduh kita pakai mode biasa aja kalian starnya dari sini nih ya terus kalian melewati ini semua nah disini kalian itu cari eh perpindahan atau teleportasi teman-teman ya kalian pilih teleportasi yang tepat nanti kalian bakal melewati tembok yang merah ini setelah itu kalian masuk ke sini ya masuk ke pipa-pipa ini terus kalian cari itu dia checkpoint yang nomor 2 setelah itu setelah checkpoint nomor 2 kalian pergi ke pohonnya terus kalian manjat sampai atas sana itu di atas sana ada finishnya teman-teman ya tuh di atas sana ada finishnya ini nggak terlalu nggak bisa aku deketin karena kalau aku deketin sekali lagi kalian langsung tahu jalannya jadi nggak bisa aku deketin teman-teman ya jadi langsung aja kalian cobain mapnya ini map yang pertama teman-teman oke kita lihat kesananya aja deh Kak kita lihat ke pohonnya kita ke pohonnya nah ini dia ini pohonnya teman-teman oke itu kalian manjat ya tuh dari bawah sampai ke atas oke langsung aja kalian cobain ini dia map yang pertama lanjut kita ke map yang kedua teman-teman ya jadi doain biar aku masuk nominasinya teman-teman ya ini dia yang kedua ini pohon pinangnya ada empat kalau tadi cuman ada satu yang ini pohon pinangnya ada empat teman-teman kita masuk ke mapnya nih uh jadi ini pohon pinang satu terus ini pohon pinang dua kemudian ini pohon pinang tiga dan yang terakhir tuh pohon pinang empat di setiap pohon pohon pinangnya ada checkpointnya di bagian ujungnya teman-teman konsepnya sama seperti pohon pinang panjat pinang seperti biasanya kalian manjat dari bawah ke atas ya jadi finishnya di atas cuman disini karena pohon pinangnya ada empat jadi aku taruhin checkpoint doang jadi disini checkpoint satu di atas sana kemudian checkpoint dua di atas sana terus checkpoint tiga di atas sana dan yang terakhir tuh finish jadi bukan checkpoint empat jadi itu finishnya di atas sana tuh teman-teman ya sekali lagi aku nggak bisa deketin karena kalau kita deketin kalian langsung tahu jalannya kemana aja oke pokoknya start dari bawah sini teman-teman ya dari bawah kalian manjat kayak ya pohon pinang biasa karena disini nggak bisa merangkak ke atas jadi aku pakai ini nih teman-teman tuh kalian manjat begini terus sampai atas sana begitu pun seterusnya teman-teman ya tuh terus disini ada rintangan-rintangannya kalian melewati segala rintangannya dan kalian akan ditujukan ke finish ini dia finishnya disini nah ini dia finishnya disini teman-teman ya tuh yang ungu-ungu ini sebenarnya jebakan ya kalian sebenarnya nggak boleh lihat teman-teman kalau kalian lihat cupu artinya ya kalian udah tahu jebakannya duluan oke aku langis sekali lagi ya startnya dari sini terus ke pohon pinang dua nanti teman-teman teman-teman ya setelah checkpoint satu habis itu checkpoint dua disana kalian manjat dari bawah terus yang ketiga ya kalian manjat dari bawah ke atas juga tentunya pastinya kalian harus melewati rintangan-rintangan ini nah terus kalau sudah sampai yang tiga baru ke yang keempat sebelah sana teman-teman tuh sana ya nah nanti disini di bagian sini nih nih ada bata disini disini ada teleportasi kalian nanti pilih teleportasi kita lihat aja teman-teman ya kita ke atas untuk menuju ke pohon yang keempat disini ada teleportasi nah ini ada dua teleportasi teman-teman yang menuju ke pohon sana ya jadi kalian pilih teleportasi yang tepat ya oke nah jadi kalau kalian nanti main kalian jangan view dulu kalian jangan lihat gambarnya dulu kalian jangan begini nih ntar kita coba copy terus kita masuk ke subscription oke nah kalian jangan view gini kalian langsung buat room ya kalau bisa kalau kalian view kayak gini kalian langsung tahu jalannya pasti kalian pasti langsung cari tahu jalannya terus kesana kesini gitu teman-teman jadi kalian langsung buat rom aja langsung kalian cobain dua kode mapnya ini ya di bawah aku taruh di kolom komentar deh Oke mungkin segini dulu videonya terima kasih banget buat kalian yang udah nonton ingat jangan lupa teman-teman ya dukung aku di Craveline virtual exhibition caranya gampang banget kalian copy kode yang ada di kolom komentar terus kalian masukkan ke bagian subscription terus kalian klik bintang untuk berlangganan ya dan jangan lupa coba cobain mapnya ya semoga aku masuk kedalam salah satu dari kelima nominasinya teman-teman ya tolong bantu aku terima kasih aku X Badai sampai ketemu lagi di video selanjutnya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax